Oh, kamu nggak bisa bahasa? Nah, majikan saya, eh, saya bisingnya ke Inggris, Miss. Tapi kalau sedikit, kantor ini juga sedikit loh, Miss. Nggak apa-apa, datang aja ke kantor, nggak ada masalah. Bisa, Miss. Bisa. Nanti, kan biasanya saya liburnya kan dikasih satu bulan sekali. Nggak apa-apa. Nanti kalau hari Minggu bisa ambil libur, nanti mau ke kantor gitu, Miss. Nggak apa-apa. Tapi yang jaga pupu, misalnya itu. Jaga apa? Jaga pupu atau kungkung gitu. Nggak apa-apa. Sekali lagi, orang yang mau nerima kamu apa adanya? Paham nggak maksudku? Soalnya, kalau kamu sendiri nggak bisa bahasa, terus kamu milih-milih, saya takutnya nggak ada orang mau kamu. Yang penting cari majikan itu yang baik. Mau ngerti kamu, kamu nggak bisa bahasa, walaupun jaga apapun. Saya mentir, dikasih makan, digasih gaji, dan tidur cukup. Bener nggak? Kayak kamu milih-milih, nggak bisa bahasa, satu bulan di interminit. Eh, kita mampus dah. Iya, itu, Miss. Saya takutnya gitu, Miss. Saya soalnya nggak pernah jaga anak gitu loh, Miss. Saya itu... Nggak apa-apa. Yang penting. Di Singapura. Yang penting. Yang penting majikan mau menerima kamu apa adanya itu yang paling bagus. Iya, Miss. Saya mintanya gitu. Enam makanya. Baunya. Iya. Jadi, lebih baik cari majikan yang baik saja. Wessor-osah mikir, jaga apa? Iya, Miss. Bener nggak? Nanti hari Minggu tak kesana. Kalau bisa libur. Siap, siap tak tunggu. Iya, Miss. Makasih banyak, Miss. Assalamualaikum. Oke, papa. Waalaikumsalam. Oke. Kalau kita kekurangan bahasa, sebenarnya, apakah boleh memilih majikan, Miss? Boleh. Siapa yang melarang orang pilih majikan? Boleh. Tapi masalahnya gini loh, Mbak. Kalau kamu membatasi diri kamu, sebenarnya kamu sedang membatasi rezeki kamu. Itu prinsip saya. Kalau kamu tidak mau ini, tidak mau itu, tidak mau ini, tidak mau itu. Nah, kelebihanmu itu apa? Kenapa kamu nggak mau ini, nggak mau itu? Kalau kamu tidak ada kelebihan, Bukankah lebih baik, kamu ngomong, lebih baik saya dapat majikan baik, Gaji tidak telat, dikasih makan, cukup, istirahat cukup. Punya tempat yang layak gitu loh. Daripada kamu, kamu milih majikan, tapi mereka yang tidak mau kamu. Mereka milih, kamu milih majikan, tapi ternyata sampai satu bulan, dua bulan, Dia nggak suka sama kamu. Tiba-tiba kamu di-interminit, karena kamu kekurangan bahasa. Kecuali kamu sudah lihai, dan apapun tahu, itu beda lagi. Karena kamu punya standar lebih tinggi lagi. Karena itu, aku selalu bilang improve, level up. Kenapa aku bilang level up? Kalau kamu level up, otomatis kan kamu bisa minta gaji lebih, Minta pekerjaan lebih ringan, itu wajar. Jadi buat kamu semuanya, Mbak-Mbak yang ada di luar sana, Kalau kamu ingin level up, harus kamu sendiri belajar lebih baik lagi. Improve dirimu. Level up dirimu. Kalau kamu pinta gaji besar, atau kamu ingin pekerjaan lebih mudah, Berarti kamu harus pinter bahasa, jadi pinter ngerayu majikan. Atau bisa dibilang cari muka. Maka itu lebih mudah. Karena apa? Kadang-kadang ada orang yang bekerja pakai otot, ada orang yang bekerja pakai otak. Orang yang bekerja pakai otak, ngoyok. Nggak usah ngomong, sepenting ngoyok kerjaannya. Dan ada orang yang bekerja pakai otak. Maksudnya, like Jogoboboy paling sulit apa sih? Main otak, main mental, main tubuh. Maksudnya main tubuh apa? Otot ya metu, pikiran ya metu. Tapi kalau ada yang pinter, Sorry, dalam konteks ini adalah mertua saya sendiri. Mertua saya memang baik, tapi kan namanya orang tua tetap cerewet. Tapi kalau kamu pinter merayu dia dan mengatakan, Oh, Bobo ini cantik banget loh. Mama ini bagus banget. Jadi mereka merasa di nomor satu kan. Jadi mereka akan lebih senang lagi. Makanya dari itu saya selalu bilang sama kalian semua, Ada orang yang kerja pakai otak, ada orang yang pakai otak. Jadi kerja ini nggak usah ngoyok, mbak. Nyucikan mandi sampai pembapat binglimau. Tapi lah, kamu pinter ngelem Bobomu, pinter ngomong karo Bobomu. Nggak perlu itu semua. Eh, cotay lah, capek lah kamu. Jangan terlalu ngoyok lah. Duduk aja, makan bareng. Karena sambil duduk, kamu bilang, Wah, Bobo, kamu masak hari ini enak banget loh. Walaupun masakannya kukah enak. Di sini bisa difahami ya, mbak ya. Jadi, kadang-kadang kita harus menggunakan otak kita dan otot kita. Kalau pakai otot aja, nggak pakai otak. Capek, mbak. Dan ingat, orang Hongkong stylenya itu suka, bukan suka membuli ya, tapi lebih suka menjatuhkan mental. Atau memang adat mereka atau kebiasaan mereka. Mereka lebih suka, apa ya, bilang, Cisina, Pak Cia. Itu kayak kata-kata yang biasa dan wajar. Ya, bagi kita, tiba-tiba masuk rumah, dibilang goblok, gitu kan sakit hati, mbak. Goblok kamu itu. Itu kan kata-kata yang nggak jelas menurut saya. Ada orang masuk, nyuci salah, ada bodoh kamu itu. Kan sensitif, kita itu semua sensitif. Tiba-tiba nggak kenal, nggak apa. Jadi, itu kata-kata yang selalu dibicarakan oleh mereka. Jadi, aku nggak tahu. Aku nggak tahu kenapa orang Hongkong lebih suka untuk mengatakan kata-kata kasar. Atau memang stylenya. Saya sendiri aja, ya, bagi ada kata-kata yang sering saya ucapkan, tapi sudah jadi kebiasaan, gitu loh, mbak. Tapi, saya tahu itu menurut saya juga kasar juga. Tapi, keluarga saya itu, bisa tanyakan sama mbak Siti ya. Kalau saya manggil anak saya, kan cuci, gitu. Soci. Saya selalu tanya mbak Siti. Mbak Siti, Soci udah bangun belum? Jadi, bukan karena menghina ya. Bukan saya manggil anak saya babi ya. Karena, di sini kata-kata babi, anjing, itu kayak biasa gitu loh. Karena anak saya lahirnya siunya anjing, gitu loh. Jadi, buat mbak-mbaknya di luar sana, jangan, jangan pernah terlalu sensitif pada diri sendiri. Jangan pernah terlalu berpikir bahwa mereka, mereka punya, punya kebencian atas dirimu. Tidak. Mereka itu tidak ada kebencian pada dirimu. Mereka sendiri juga, Hou Chang, gajiki ya. Karena, kebanyakan orang di Hongkong itu punya apa ya? Punya tekanan. Saya tidak berbicara dengan orang Hongkong, saya pribadi mbak. Saya pribadi itu punya apa ya? Kalau suami saya bilang, saya tuh, yaut siu-siu mantah ya. Saya bisa bilang sedikit depresi atau stres atau apa ya? Karena mungkin dari tekanan pekerjaan, kenapa sih dulu saya tidak mau kerja di agent? Karena saya sudah punya tekanan yang, yang levelnya sudah tinggi banget mbak. Saya punya level tinggi banget, stres banget. Karena jam 12 malam itu, dulu saya tuh sering dapat telepon dari majikan, cuma nanyain sekedar, medical, hasil medicalnya sudah keluar apa belum. Dan, tiba-tiba malam-malam ada anak nangis, majikan mukul ini tuh pernah. Jadi, dulu saya tuh punya depresi yang sangat takut ya. Saya bisa bilang sangat takut sekali. Cara saya untuk berhenti di agent, kebetulan, bos saya pindah ke Amerika, jadi saya berhenti dari agent. Jadi, sebenarnya, kerjaan di agent itu, memang relax. Kalau dilihat, kalian cuma lihat saya duduk, ngoceh, relax. Tapi, punya beban mental berat banget ya mbak ya. Apalagi kalau, sesuatunya tidak bisa seperti yang saya harapkan. Itu, itu, saya tiap hari, saya ter, setiap hari tuh punya harapan baru, punya harapan baru. Apa sih harapan saya? Kalau ada datang ke sini, dapat majikan baik. Kalau ada majikan ke sini, dapat pembantu baik. Dan kadang-kadang, mbaknya dengar sendiri kan, walaupun anak saya sendiri itu, bukan jaminan dapat majikan baik. Jadi, kadang-kadang, saya tuh, depresi juga loh mbak. Masih belum kena marah pos, belum kena marah sales, belum kena marah kalian, belum pernah, belum juga kena marah sama majikan. Jadi, saya tuh, pol, dan, sekali lagi, saya bisa healing. Jadi, ini bahasa nih, modern sekarang adalah bisa healing. Untung saya punya keluarga yang sangat mendukung saya. Seandainya suami saya itu gak jelas, sama kayak dulu, pemain judi kayak dulu lagi, itu mungkin saya stressnya akut. Udah, udah, udah depresi ya. Mungkin saya sudah punya ceng sampeng. Jadi, kalau, kalau dibilang, orang itu gak mungkin depresi, gak mungkin stress, atau gak mungkin trauma. Ada mbak. Saya tuh punya trauma, dimana, sangat kecewa dengan keadaan. Saya juga pernah ada majikan yang sangat jahat sekali, menyiksa pembantunya, cuci tangan pakai, cuci apa, pakai biopasso itu, sampai meledak-meledak itu, saya, saya bisa menghibur dia, tapi saya sendiri, saya pribadi. Saya tuh tidak ada yang menghibur. Saya tuh tidak, tidak mengerti, bagaimana bisa mengungkapkannya. Saya bisa bilang, ya, ya, ya sama kalian. Oh, tapi saya sakit hati. Dan, saya sempat dulu sama KJRI itu diingatkan. Mbak Yuni, kalau menolong orang, jangan sampai dimasukin ke hati semua. Ini ada salah satu staf KJRI, ngomong sama saya seperti itu. Jangan baper, Mbak Yuni. Jangan kebawa perasaan. Karena itu saya, saya tidak tahu harus ngomong seperti apa. Karena saya benar-benar merasakan apa yang kalian rasakan. Jadi, kalau saya berbicara dengan kalian itu, kenapa? Kayak nangis, kayak sebab. Karena, saya selalu bilang, seandainya itu adalah saya. Bagaimana saya, gitu loh. Jadi, ngerti? Baperan itu tidak bagus, tapi, sangat nyakitin di hati. Karena itu, mungkin karena saya selalu bekerja dengan perasaan, Mbak. Karena saya bekerja dengan hati, maka dari itu, saya itu sering, sering baper. Jadi, buat Mbak Mayan di luar sana, saya, saya minta maaf. Saya minta maaf, kalau ada kata-kata yang kurang, kalau ada kata-kata yang kasar, yang belepotan, saya ucapkan, saya minta maaf. Dan itu saja dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bapak. Baik.